Perhatian dari aspek pertahanan dan keamanan karena terjaganya kawasan ini akan berdampak pada kestabilan sosial ekonomi di ibu kota maupun alur pelayaran internasional. Di bagian utara wilayah Banten, kawasan industri berkembang dengan pesat, sementara semakin ke arah selatan semakin berkurang. Namun rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus di Tanjung Lesung akan mengubah akses ke arah wilayah Ujung Kulon menjadi lebih terbuka. Hal ini akan berdampak makin terancamnya Ujung Kulon yang merupakan habitat konservasi badak bercula satu atau Renoceros dan Banteng atau Bos Javanicus. Di balik potensi di kawasan strategi Selat Sunda, terdapat juga berbagai kerentanan. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya pengelolaan secara tepat dan berkelanjutan atau sustainable agar tidak merusak lingkungan. Pengemboran lebih banyak di pesisir pantai, diantaranya di pesisir Pulau Jawa maupun di Sumatera. Hal itu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kejadian tsunami di zamannya Krakato maupun perubahan-perubahan iklim yang kedepannya. Pengemboran tersebut sampai kedalaman 4 meter dengan masing-masing pengambilan sampel per 1 meter persegi dengan diameter 2 in. Koral tersebut nantinya diambil untuk penelitian-penelitian para peneliti di bidang iklim. Dalam rangka pengelolaan sumber daya alam lingkungan berkelanjutan atau sustainable yang berdaya saing regional, diperlukan mitigasi terhadap gejala ekstrim yang mengancam ketahanan lingkungan. Mitigasi adalah penanggulangan atau pencegahan untuk mengurangi bencana dengan melindungi kawasan yang rawan potensi bencana dengan berbagai macam cara. Salah satu upaya adalah dengan membangun stasiun pemantau atau telemetri kondisi cuaca yang dilengkapi perangkat sensor lain seperti sensor kualitas perairan dan kondisi geologi, guna memberi peringatan dini untuk berbagai keperluan seperti mitigasi, adaptasi bencana, dan mengurangi dampak bahaya. Jadi pada saat ini kita adalah mencari lokasi yang cocok untuk membangun stasiun telemetri tersebut. Data-data dari stasiun telemetri ini nantinya dapat diakses dan dikirim ke Bandung untuk kita bisa amati setiap saat. Cuaca sangat berpengaruh terhadap hampir semua hal, jadi dalam hal ini data-data cuaca sangat diperlukan oleh timnya Pak Wahyu untuk melakukan analisa. Nah karena itu kita harus mendapatkan data-data ini secara kontinu, untuk itu sangat diperlukan pemantauan cuaca ini secara online dan 24 jam. Perangkat telemetri ini nantinya akan menghasilkan data-data cuaca, jadi seperti curah hujan, kemudian kelembapan udara, kemudian temperatur udara, kecepatan angin, dan arah angin. Nah data-data ini sangat diperlukan nantinya dalam mendukung untuk berbagai keperluan, untuk mitigasi juga bisa, kemudian untuk hal-hal yang lain. Upaya mitigasi lain misalnya, dengan cara menanam kembali perlindungan alamiah seperti terumbu karang, hutan mangrove, kelapa, dan kasuarina equisetifolia atau cemara laut di sepanjang pantai sebagai penahan gelombang pasang dan untuk mencegah abrasi laut. Solusi lain adalah early warning atau peringatan dini, serta membangun shelter untuk jalur evakuasi terutama untuk bangunan yang rawan dan berpotensi menyebabkan dampak kerusakan yang besar, seperti industri kimia, baja, banker BBM, pergudangan, dan kebangkit penaga listrik KOPU. Berbagai upaya tersebut diharapkan pada eksekusinya dapat dijadikan acuan khususnya oleh para pemangku kepentingan atau stakeholder, dan investor, serta masyarakat di sekitar wilayah pesisir pada umumnya. Karena keterbatasan SDA yang tidak sebanding dengan pesatnya laju pergembangan suatu kawasan, maka kebijakan dalam mengelola potensi tersebut diperlukan, guna meminimalisir kerentanan, terutama bencana akibat slow on-ship. Kita sedang berada di stasiun pengamat gunung api Krakato. Berkaitan dengan Selat Sunda, stasiun ini mempunyai posisi sangat penting, karena Selat Sunda sendiri salah satu yang menyebabkan menjadi perhatian, terutama dari sisi kerentanan dari segi potensi yang lain, adalah kehadiran gunung api yang kita tahu pada tahun 1883 telah meletus, dan diikuti suatu kejadian ekstrim yang luar biasa dengan korban kurang lebih diberkakan pada waktu itu Rp30.000. Fungsi dari stasiun pengamat ini bukan hanya sekedar mengamati gunung Krakato, tetapi juga beberapa peralatan yang dipasang dan kemudian datanya diteruskan ke Bandung. Itu juga mengamati beberapa gunung api tua yang ada di sekitar Selat Sunda, antara lain Gunung Kerawang maupun Gunung Raja Basah. Saya katakan tadi peran dari stasiun ini penting berkaitan dengan status dari salah satu kegiatan yang kita lihat, dan sangat rentan sekali dan sensitif ketika berita mengenai kegiatan gunung Krakato ini diketahui oleh masyarakat. Sebagai stasiun pengamat, kaitannya dengan Selat Sunda sebagai alur dari pelayaran internasional. Langkah-langkah pengamanan untuk pelayaran yang melintas di kawasan ini juga memerlukan dukungan dari data yang real time, artinya yang harus kita peroleh secara cepat dan akurat dari pos-pos pengamat yang ada semacam ini. Nah selain berkaitan dengan alur pelayaran, sesungguhnya pemerintah sudah sejak beberapa saat yang lalu berkeinginan untuk menghubungkan antara Sumatera dan Jawa ini dengan jembatan yang akan nantinya melintas Selat Sunda. Di bangunnya jembatan ini tentunya juga harus memperhitungkan bagaimana kegiatan dari gunung api itu sendiri. Beberapa unsur memang telah dipantau tentunya menurut perspektif dari ilmu kebumian sendiri masih memerlukan beberapa sensor yang harus dilengkapi dan ditempatkan di sekitar gunung api yang ada di sana. Selain tadi, LIPI akan bersinergi membangun stasiun cuaca meteorologi di dua pos, yaitu yang ada di Pasauran ini maupun yang berada di Lampung. Kejadian di masa lampau yang menghasilkan formasi atau relik dari proses geologi, cuaca, dan biologi, baik di darat maupun laut tersebut, diharapkan dapat menjadi informasi sebagai acuan terhadap dasar pengelolaan SDA lingkungan di Selat Sunda. Hal ini sebagai langkah untuk berkontribusi secara positif mengenai bagaimana cara pemanfaatan dan pengelolaan SDA dengan tepat agar tidak hanya bermanfaat bagi manusia, namun juga tetap menjaga lingkungan. Kegiatan yang diinisiasi oleh Prof. Rantoro sangat strategis, yaitu dilaksanakan di kawasan Selat Sunda, dan juga sangat menunjang kompetensi ataupun pelaksanaan dari tugas fungsi dari puslit geoteknologi LIPI. Kaitannya dengan Selat Sunda, Selat Sunda merupakan suatu kawasan yang memang sangat strategis. Dari banyak aspek, selain strategis dari aspek pertahanan keamanan, dari sisi industri, kemudian juga itu menjadi alur perdagangan internasional. Jadi itulah nilai-nilai yang sangat penting sekali yang sedang dilaksanakan oleh kegiatan Prof. Rantoro di kawasan Selat Sunda ini. Apa yang sedang diinisiasi ini sangat penting sekali, terutama kontribusinya bagi penataan ruang berbasis kebencanaan maupun berbasis sumber daya alam di kawasan Banten dan sekitarnya. Dalam kaitannya peran dari puslit geoteknologi LIPI, jelas ada peran administratif, yaitu dukungan-dukungan bagaimana kelancaran administratif itu bisa untuk kelancaran pelaksanaan penelitian itu sendiri. Jadi kemudian kami pun tetap mengarahkan supaya kegiatan yang diinisiasi itu tidak terlalu melebar ke ranah-ranah yang memang bukan tupoksinya puslit geoteknologi LIPI. Jadi ini peranan-peranan ke depannya. Dan satu lagi apa yang sedang dilakukan adalah bagaimana hasil-hasil penelitian itu juga bisa dinikmati ataupun diketahui oleh stakeholder dalam hal ini pemerintah daerah setempat. Jadi harapan kami, apa yang kami kerjakan melalui kegiatan yang oleh Prof. Hantoro itu bisa juga dimanfaatkan oleh pemerintah daerah setempat kaitannya dengan perencanaan pembangunan di kawasan tersebut yang memang sangat-sangat strategis tetapi juga mengandung potensi ancaman bahaya alam. Semoga dengan berbagai upaya yang telah disebutkan di atas dapat membangun masyarakat multisosial Indonesia yang peduli akan lingkungan dan selalu siap-siaga dalam menghadapi bencana alam. Terima kasih telah menonton!